Percayakah kamu jika musisi di barat sana melakukan pesugihan demi popularitas mereka? Club 27 merupakan sebuah mitologi yang sangat terkenal dalam buku sejarah rock'n'roll. Para anggotanya merupakan deretan musisi yang meninggal pada usia 27 tahun. Beberapa nama elit meninggal pada saat mereka baru memasuki puncak popularitas dalam karirnya. Namun ada sedikit kewajaran kenapa mereka bisa meninggal pada usia yang terbilang masih muda. Club 27 anggotanya didominasi oleh anak-anak yang datang dari keluarga broken home, junkie, dan sebagian diantaranya ada yang memang sudah berniat untuk bergabung dengan Club 27. Namun satu hal yang paling jelas adalah ketidaksiapan mereka dalam menghadapi popularitas. Usia yang masih muda, uang yang banyak, sederet jadwal yang padat beserta tekanan dari label, media, ataupun publik. Malah menggiring kehidupan para musisi ini masuk ke dalam titik depresi yang cukup berat. Akibatnya beberapa di antara mereka tidak sedikit yang malah mengalami mati konyol. Dilansir dari Wikipedia, yang tercatat sebagai anggota pertama dari Club 27 ini adalah seorang komposer yang bernama Alexander Levy yang meninggal pada 17 Januari 1892. Sedangkan dalam buku sejarah rock'n'roll, nama Robert Johnson yang meninggal pada 16 Agustus 1938 diakui sebagai musisi pertama yang menjadi anggota Club 27. Bahkan Robert Johnson dituding menjual jiwanya kepada setan hanya demi popularitas. Tudingan tersebut muncul karena Robert Johnson sempat menghilang dan begitu kembali, kepiawayannya dalam bermain gitar menjadi sangat begitu handal. Ditambah lagi kematiannya pada usia yang bisa dibilang masih muda. Menjadikan tudingan tersebut seakan bisa dianggap sebagai hal yang nyata. Era 70-an cukup banyak menyumbang daftar musisi elit yang masuk ke dalam jajaran anggota Club 27. Mereka adalah Brian Jones dari Rolling Stone yang meninggal pada 3 Juli 1969. Jimi Hendrix yang meninggal pada 18 September 1970. Jenis Joplin yang meninggal pada 4 Oktober 1970. Jim Morrison dari The Doors yang meninggal pada 3 Juli 1971. Pada era 70-an ini bisa terbilang wajar jika banyak musisi yang meninggal pada usia muda. Karena pada masa tersebut, peredaran jatah Tarkotika memang sedang gencar di seluruh dunia dan budaya rock'n'roll sedang berada dalam puncak tertingginya. Disusul dengan era 90-an yang juga turut banyak menyumbang nama seperti Miya Zavata dari band The Gids yang meninggal pada 7 Juli 1993. Kurt Cobain dari Nirvana yang meninggal pada 5 April 1994. Kristen Favre dari Band Hall yang meninggal pada 16 Juli 1994. Dan Richie Edward dari band Manic Street Preachers yang menghilang sejak tanggal 1 Februari 1995. Hal yang menjadikan Club 27 sebagai mitologi yang menarik untuk dibahas adalah kematian para anggotanya yang bisa dibilang tidak wajar. Bahkan Robert Johnson hingga kini belum diketahui di mana tempat persemayaman terakhirnya. Untuk kematian Kernau Ferdosis seperti sudah menjadi hal yang biasa dalam keanggotaan Club 27. Beberapa nama yang meninggal Kernau Ferdosis adalah Janis Joplin, Gary Tane, Kristen Favre, dan Jeremy Ward. Sedangkan untuk kematian Miya Zavata adalah anggota yang kematiannya paling tragis. Karena pada 1993, dia mengalami pemerkosaan, tubuhnya dicekik, dan dipukuli. Dia mati akibat sederha serius. Mayatnya sempat tidak dikenali karena tidak membawa identitas. Nirvana, Perzem, dan Soundgarden pernah coba membantu dengan menggalang dana sebanyak 70 ribu dolar. Buna bisa melakukan investigasi private untuk menangkap pelaku. Sedangkan Richie Edwards adalah anggota Club 27 yang nasib hidupnya paling misterius. Karena sedari 1 Februari 1995, Richie masih menghilang dan belum ditemukan. Bahkan pada 2002, walau belum ditemukan mengenai kepastian bagaimana nasibnya Richie. Keluarganya mendeklarasikan jika Richie Edwards telah meninggal. Meski para anggota Club 27 mati dengan cara yang tidak wajar, namun prestasi mereka di Belantika Musik sudah sangat pasti akan mengejutkan semua orang. Contohnya Louis Chauvin yang meninggal pada 1908. Tanpa perlu mengenal namanya baik siapapun dan generasi manapun, sudah pasti pernah mendengar karyanya yang satu ini. Mick Jagger ataupun Kate Richard tidak akan seflamboyen sekarang. Andai Brian Jones tidak mengisi fundamental bermusik yang kuat di dalam tubuh Rolling Stones. Dan siapapun pasti setuju jika Jimi Hendrix wajib dimasukkan ke dalam list 3 gitaris terbaik dunia. Meskipun seorang perempuan, namun Dennis Joplin telah memulai emansipasi jika wanita bisa berkarya dan menunjukkan tajinya di industri musik dunia. Jim Morrison, Kurt Cobain, dan Richie Edwards adalah orang-orang yang telah menginspirasi penulisan lirik banyak musisi masa kini. Agar penulisan liriknya menjadi lebih dalam, nakal namun memiliki arti. Karya para anggota Club 27 ini laku dan digandrungi hingga hari ini. Bahkan puluhan tahun setelah hari kematiannya, beberapa di antara mereka ada yang masih tetap menghasilkan uang yang tentunya bermanfaat bagi keluarga, orang terkasih, hingga bermanfaat untuk suatu badan amal. Setelah pembahasan saya tadi, apa jawaban kalian atas pertanyaan saya di awal video? Apakah mereka melakukan pesugihan atau mungkin memasukkan kematian demi menikmati hidup? Atau memang sudah jadi takdirnya? Berikan jawaban kalian di kolom komentar. See you on next episode.